Silahkan, apa yang mau kau bahas tentang yang pembohongnya dimana, biar ku jelaskan kasih ayatnya Contoh saja, ini kan kita tahu kalau Paulus ya, Paulus itu kan pada dasarnya dia gak pernah ketemu Yesus bahkan muka Yesus gimana aja pun gak tahu dia terus dia berkata, dia mendapatkan penglihatan ini sama seperti orang-orang sekarang gitu kan, Miken Luga mendapatkan penglihatan Yesus betul, kapan Pak Beneta Luga bertemu dengan Tuhan ketika kami berdoa, sering ya tahun 2008 2020 pernah kami lagi berdoa juga ada Tuhan Yesus ada satu orang yang sudah pernah mendapat penglihatan tentang saya di surga saya naik mobil Roller Royce dan dikawal seluruh pasukan malaikat dia melihat saya di surga Bapak melihat di surga, mimpi atau gimana? dalam penglihatan berarti Bapak juga Nabi? ya dari Tuhan Nabi dan Rasulullah bahkan kamu sendiri mengatakan mereka halusinasi jadi kenapa kamu gak bilang Paulus halusinasi juga? dari perdebatan antara Koko Julius HMC melawan sang debater Rudi Yohanes sangat menarik dan lucu untuk kita simak bersama-sama ya sahabat ofisial karena kami juga akan memberikan komentar-komentar yang pastinya akan membuat umat Kristen berpikir ulang apakah agamanya itu benar atau tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat ofisial senang sekali rasanya masih bisa membersamai kalian melalui channel ini sempat kalian selalu sehat dan semangat untuk menyimak tayangan-tayangan di Rosalba Official sehingga kita tetap berada di jalan kebenaran tidak seperti umat Kristen yang sudah 2000 tahun silam sampai hari ini ternyata masih berada dalam tanda tanya padahal umur manusia pada zaman sekarang itu paling tinggi 100 tahun herannya kenapa mereka justru tidak mau mencari kebenaran dari sebuah agama yang benar-benar sesuai dengan akal sehat nurani dan tidak bertentangan dengan logika serta fitrah manusia contohnya di dalam debat ini kami menemukan banyak sekali kebohongan terutama dari pihak Kristen mari kita simak bersama-sama oke ya seperti kita tahu ya kekristenan sekarang ini sebenarnya mau ditanya ajaran siapapun kita saya rasa teman-teman Kristen juga tahu zaman dulu tuh gak ada yang namanya Kristen dan tadi saya nonton live-nya kontennya Bang Lairudi pun sama ya isinya adalah mengatakan saat si Pastor Andy Simon ya dia mengatakan gak ada memang pendeta itu di Alkitab begitu juga dengan lu bilang Pastor juga gak ada kalau bicara itu ya semua gak ada yang ada itu apa? orang Nasrani ya saya setuju gitu yang benar tuh ya orang Nasrani saat dulu karena Kristen itu adalah olok-olokan zaman dulu julukan Kristen itu adalah untuk mengolok-olok pengikutnya dari Paulus seperti kita tahu pengikut dari Paulus di Antioquia jadi sebenarnya ini Kristen kan kita tahu pengikutnya Paulus bahkan semua orang juga mengatakan Kristen lebih ya lebih menitibrakkan kepada Paulus bisa dilihat dari perjanjian baru itu kitab-kitabnya itu ya yang jadi kitab-kitabnya itu malah surat-surat dari Paulus ya surat-surat Paulus kepada jemaah-jemaah dan kepada pengikut-pengikutnya ya cuman yang Yesus itu pun cuman autobiografi ya 4 Injil itu kan autobiografinya Yesus dan kurang lebih pun mirip-mirip nah itu cuman kopian-kopian jadi kisah Yesus sedikit kisah Paulus yang banyak jadi ini apakah ya apakah teman-teman Oten gak berpikir ini silahkan apa yang mau kau bahas tentang yang pembohongnya dimana biar ku jelaskan kasih ayatnya contoh saja ini kan kita tahu kalau Paulus ya Paulus itu kan pada dasarnya dia gak pernah ketemu Yesus bahkan muka Yesus gimana aja pun gak tahu ya dia ya terus dia berkata dia mendapatkan penglihatan ya ini sama seperti orang-orang sekarang gitu kan Niken Luga mendapatkan penglihatan Yesus ada satu orang yang sudah pernah mendapat penglihatan tentang saya di surga saya naik mobil Roller Royce dan dikawal seluruh pasukan malaikat dia melihat saya di surga ini Bapak melihat di surga mimpi atau gimana dalam penglihatan dalam penglihatan berarti Bapak juga Nabi ya Nabi juga ya karena rasul dia bukan halusinasi memang nampak inilah yang pertama justru Luga lebih dapat dipercaya dan hidup sejaman dengan Rudy Yohanes kenapa Rudy Yohanes malah lebih percaya kepada Paulus yang hanya sebuah catatan sementara Luga mengatakan bahwa sudah bertemu langsung dengan Yesus dan orangnya masih hidup malah dikatakan pembohong coba kalian pikir sendiri bahwa Rudy Yohanes ini lebih percaya terhadap apa yang tertulis di dalam Bibelnya daripada terhadap Luga Tambunan apa bedanya Paulus dengan Luga Tambunan loh ya karena mereka sama-sama berhalusinasi bertemu dengan Yesusnya kalau kita buka di kisah para rasul dia bukan halusinasi memang nampak ya saya buka dulu kisah para rasul sembilan ya sebentar nanti saya minta kamu juga menjelaskan dari kitab sucimu ya kisah para rasul kisah para rasul sembilan ketika di tengah perjalanan daripada si rasul Paulus ya dulu belum dan ini nah sementara itu berkobar-kobar hati saulus namanya dulu saulus sebelum Paulus ya untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan yang menghadapi imam besar yang meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsik supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan ia menangkap dan mereka dan menangkap mereka dan membawa mereka ke Jerusalem dalam perjalanannya ke Damsik ketika ia sudah dekat kota itu tiba-tiba cahaya memancat dari langit dan mengelilingi dia ia rebah ke tanah dan kedengaranlah oleh satu suara yang berkata kepadanya saulus saulus mengapa engkau menganiai aku jawab saulus siapa engkau Tuhan katanya akulah Yesus yang kau aniaya itu artinya kau mengatakan saulus atau paulus berbohong atau berdusnah tidak benar karena dia langsung ditemui oleh Yesus oke sekarang aku sudah menjawab sekarang aku mau menguji semoga kau bisa menjawab saya ada dengar itu ya malaikat mungkar dan nangkir dan itu dibilangkan memiliki pertanyaan mengenai alam kubur coba kau jelaskan apakah itu bukan sebuah kebohongan ataukah itu sebuah kebenaran sebab begini loh sanggup satu keanehan ya kan pertanyaan itu juga dipakai pada hari akhir kenapa saya katakan satu keanehan ya percayaannya sudah bocor duluan dan itu berasal dari ucapan Nabi Muhammad sedangkan Nabi Muhammad belum mengalami kematian lantas bagaimana itu terjadi sehingga Nabi Muhammad bisa menceritakan kepada orang malam dengan malaikat mungkar dan nangkir ayo silahkan dijelaskan oke jadi kita tahu ya kalau yang namanya Nabi itu bisa bernubuat dan mengetahui hari esok hari kedepan yaitu dari mana Allah SWT yang memberikan pengetahuan itu pastilah ada yang mengajari kalau kita bicara ya kalau kita bicara kamu mau ngarang contoh ya Lairudi mau ngarang ngapain ngarang sesuatu yang kira-kira itu orang juga gak akan ngerti mending ngarang sesuatu yang jelas aja gitu yang orang-orang juga bisa pahami di saat itu ngapain ngarang sampai gitu jauh jadi jelas ya Nabi itu punya kemampuan-kemampuan untuk mengetahui karena diberitahukan mereka memiliki nubuatan hampir semua Nabi memiliki nubuatan contoh ya kita bilang Jeremia gitu apakah dia tahu hari esok kenapa dia bisa bilang hari esok akan ada gini-gini-gini banyak Nabi-Nabi memiliki nubuatan hari-hari yang akan datang dari mana kemampuan mereka apakah mereka juga harus mati dulu agar bisa tahu kan gak jadi semua itu adalah pengetahuan yang diberikan memang dan juga masalah bocoran ini bukan bocoran sebenarnya jadi apa beda dengan kekristianan yang tahu nanti hari terakhir ya di kitab wayu kalian memiliki gambaran kalau nanti di hari akhir jaman akan begini-begini-begini apa gak itu bocoran apa gak itu akhir jaman akan seperti itu Jules sebentar Jules kalau bisa kasih ayat tadi kan aku kasih kisah kata rasul kalau kasih ayatnya dari Al-Quran bahwa itu nubuatan Nabi Muhammad tunjukkan silahkan silahkan kasih ayat ya kalau yang kamu tanya jujur saya belum apa ya saya cuma dengar tapi saya gak gitu ingat dia ada di mana karena memang secara dalil saya masih kurang kalau dibandingkan dengan ustad-ustad dan ulama itu saya akui yang saya lakukan selama ini saya dengar ceramah ya dengar ceramah kita masuk cuman untuk nyata saya gak gitu nyata sampai jendil karena yang kamu tanyakin juga ini kan tidak sesapa saya belum mempersiapkan kespesifik yang gitu karena kita bahas tadi kan masalah saksi dosa biar kami banti jawab ya tentang Al-Quran yang memberi bocoran terlebih dahulu padahal Nabi Muhammad s.a.w. belumlah meninggal tetapi Rude Yohanes meminta contoh dalam surah Maryam ayat 81 dan 82 Allah berfirman dan mereka telah mengambil sesembahan-sesembahan selain Allah agar sesembahan-sesembahan itu menjadi pelindung bagi mereka sekali-kali tidak kelak mereka sesembahan-sesembahan itu akan mengingkari penyembahan pengikut-pengikutnya terhadapnya dan mereka sesembahan-sesembahan itu akan menjadi musuh bagi mereka nah dari ayat 81 ini adalah kehidupan Kristen dan umat yang lainnya lalu di ayat 82 bahwa Yesus dan patung-patung yang disembah manusia di hari nanti semua akan mengingkari mereka bocoran ini adalah bentuk kasih sayang Allah agar manusia tidak mengatakan sebagaimana firman Allah untuk membungkan orang-orang Kristen di hari kiamat telat agar mereka tidak mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan kepada golongan tertentu saja lalu ayat selanjutnya agar mereka tidak mengatakan jikalau kitab Al-Quran itu diturunkan kepada kami maksudnya Yahudi dan Kristen tentulah mereka lebih beriman kepada Islam padahal Al-Quran diturunkan untuk seluruh manusia itulah sebabnya kenapa Allah memberikan bocoran agar manusia tahu bahwasannya janji Allah itu di kemudian hari yang keluar dari mulut Nabi atau utusannya itu benar adanya dan mengenai Paulus sebagaimana yang kami komentarkan di awal tadi ternyata sejalan dengan pemikiran Julius coba kalian dengar ya sahabat official tadi Lai juga menjelaskan bahwa oh ada Paulus itu mendapatkan penglihatan karena tertulis tertulis di akitab apakah yakin itu benar jadi apa standarnya anda percaya dengan omongan Paulus yang kamu sendiri gak jumpa sekarang dibandingkan Lai Luga yang kamu ketemu orangnya Luga kamu ketemu tapi kamu gak percaya dia tapi Paulus kamu gak kenal tapi kamu percaya dia tapi kan gak adil juga itu secara standar penilaian kamu gimana sampai kamu percaya sama orang yang gak kamu kenal kamu jumpa itu gak pernah dibandingkan Lai Luga yang kamu kenal langsung terus tadi saya juga agak bingung gitu ya jadi dia mengatakan Tuhan dia mengatakan Tuhan kamu kalau dengar suara secara logika manusia tiba-tiba ada suaranya kamu ketes sama semua orang kalau tiba-tiba ada suara ngomong yang kita belum pikir apa hantu ini nah mungkin Tuhan hantu ini gitu Tuhan jalan sekali yang di Tuhan secara manusia pasti akan mikirnya hantu itu dari zaman dulu sampai zaman sekarang orang kalau gelap-gelap atau lagi jalan sendiri lagi sendiri ketemu suara pasti bilang hantu jadi standar apa yang kamu pakai sehingga percaya dia silahkan oke terima kasih tolong di share screen lagi di sini kenapa saya tidak percaya dengan Luga Luga pun saya tidak ketemu dengan Luga kami hanya lewat apa namanya media dunia maya ini mengapa saya lebih percaya kepada Rasul Paulus daripada kepada Luga karena begini Rasul Paulus itu sudah diangkat Yesus sendiri yang memilih dia menjadi seorang Rasul ini ya dan itu tertulis di dalam kitab suci kami jadi semua yang tertulis di dalam kitab suci kami wajib saya imani dan saya yakini kebenarannya sementara si Luga belum tertulis di dalam kitab suci kami siapa tahu nanti Luga mau buat kitab suci baru ya silahkan mungkin anak cucu saya yang nanti mengakui si Luga tetapi kalau si Luganya saya tidak percaya dengan dia itu yang bisa saya katakan nah disini mengapa saya percaya dengan Rasul Paulus kisahnya kisah dia bertemu dengan Yesus itu kan dibilang kisah para Rasul tertulis jelas disini sehingga berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya ini lah saya percaya meskipun saya tidak melihat kenapa dia tertulis di dalam kitab suci ya nah sekarang mau saya tanya saya harap kamu mengerti tentang batu ajar aswat ya bahwa di dalam beberapa hadis dikatakan batu ajar aswat ini dulu berbentuk putih bersih kemudian oleh dosa manusia maka batu itu jadi hitam berubah jadi hitam dan kalau kamu cari hadis nanti dikatakan dia batu pengapus dosa tolong jelaskan apakah itu fakta atau menjadi sebuah dosa kepada semua orang silahkan singkat aja pertanyaan saya kamu silahkan menjawab silahkan oke ini sama dengan Bang Rudy tahu tangan kita bisa bersaksi saat kita melakukan kejahatan jadi batu pun sama sebenarnya contoh orang bisa menemukan polisi bisa menemukan saat laya Rudy ya dituduh sebagai pembunuh kenapa laya Rudy yang jadi tersangka dari kasus pembunuhan ini tangan laya Rudy berbikara lewat apa si di jarinya menempel si di jarinya menempel di rumah korban apakah tangan laya Rudy yang berbicara tangan laya Rudy bisa disini kalau kamu mau analogikan seperti itu yaitu tangan kamu memberitahukan inilah batunya laya Rudy karena ada si di jarinya di sana terus kalau bicara hajar aswat itu tertulis dengan jelas kami harus mengimani hal tersebut sama seperti laya Rudy bilang kamu bilang kamu harus mengimani Alkitab sama kami harus mengimani Al-Quran kasih ayatnya Julius tolong kasih ayatnya biar aku tahu aku kan melihat juga ini Al-Quran coba kasih ayatnya mengenai aswat itu satunya yang menghapus dosa yang menghapus dosa kita adalah pahala-pahala yang kita lakukan jadi ini tuduhan-tuduhan yang sering dilakukan oleh teman-teman Kristen bahkan orang-orang yang naik haji sekalipun gak semua itu mencium batu hajar aswat jadi kalau dibilang benar-benar hajar aswat itu bisa menghapus dosa orang pasti akan ngotot ke sana untuk mencium itu bahkan bunuh-bunuhan pun jadi ya kalau yang benar-benar menghapus dosa seperti yang kalian tuduhkan orang naik haji pun belum tentu mencium itu itu boleh di cek dari 10 orang naik haji cuman berapa orang lah yang ke sana mencium batu hajar aswat jadi banyak seperti contoh dari Imam Al-Ghazari ya dari Imam Al-Ghazari dan Al-Tarmiji juga mengatakan ya dibangkitkan lah waktu hari kiamat itu dan batu hajar aswat itu akan menjadi salah satu saksi juga ya itu juga ada terus lebih banyak sebenarnya data-data tersebut dari habis dibandingkan Al-Quranji terus kita akui kalau masalah hajar aswat terus kenapa orang mencium batu hajar aswat itu memang umat muslim percaya gitu kan bahwa kita mengikuti apa yang dilakukan baginda Rasulullah baginda Rasulullah pernah menciumnya sebanyak 3 kali dan sujud jadi ini ditiru oleh umat-umat muslim di seluruh dunia begitu juga dengan Umar saat itu Umar saat anak haji dia pernah berkata kalau bukan karena Rasulullah ini batu ini gak ada harganya kalau bukan karena Rasulullah kami jadi semua yang tertulis di dalam kitab suci kami wajib saya imani dan saya yakini kebenarannya sementara si Luga belum tertulis di dalam kitab suci kami siapa tahu nanti Luga mau buat kitab suci baru ya silahkan mungkin anak cucu saya lah yang nanti mengakui si Luga tetapi kalau si Luga nya saya tidak percaya dengan dia itu yang bisa saya katakan ya nah disini mengapa saya percaya dengan Rasul Paulus kisahnya kisah dia bertemu dengan Yesus itu kan dibilang kisah para Rasul tertulis jelas disini sehingga berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya ini lah saya percaya meskipun saya tidak melihat kenapa dia tertulis di dalam kitab suci ya nah sekarang tadi kamu sudah mau jujur berkata kepada saya bahwa mengenai nungkar nangkir kamu tidak tahu karena kamu baru baru mengenal mungkin ajaran Islam tapi kalau menurut saya kamu mungkin sudah lebih dari 5 tahun menjadi pemeluk agama Islam atau katakanlah 3 tahun karena saya ingat dulu ada laksamana Cheng Ho kamu pertama dulu muncul di Youtube itu pakai gambar Cheng Ho itu ya dan prediksi saya kamu lebih dari 3 tahun lah menjadi Islam ya nah karena kamu tidak tahu maka saya tidak paksakan mama juga tidak tahu ya maka saya akan membuat sebuah pertanyaan baru ya semoga kamu juga bisa menjawab dan bisa membuktikan ya kawan-kawan sebentar karena ada running text-mu aku tutupi aja karena running text-mu itu apa-apa ya itu terlalu provokatif harusnya nanti aku buat ujlim atau selimot yang gak enak juga ini memang ajaran Lairudi itu jangan jadi jadi presiden yang bodoh ya tetapi kamu bukan oten oke sekarang mau saya tanya saya harap kamu mengerti tentang batu ajar aswat ya bahwa di dalam beberapa hadis dikatakan batu ajar aswat ini dulu berbentuk putih bersih kemudian oleh dosa manusia maka batu itu jadi hitam berubah jadi hitam dan kalau kamu cari hadis nanti dikatakan dia batu pengapus dosa tolong jelaskan apakah itu fakta atau menjadi sebuah dusta kepada semua orang silahkan singkat aja pertanyaan saya kamu silahkan menjawab silahkan oke jadi sebelumnya saya mau jelasin dulu ini saya turunin dulu saya mau jelasin dulu pertama saya ini baru setahun jadi siapa laksamana saya gak tahu ini artinya bang rubi sudah menuduh ini gak tahu menuduh atau bersaksi usta saya juga gak tahu yang pasti saya gak kenal laksamana dan baru setahun saya akan jadi mualaf terus saya gak bilang saya gak tahu saya bilang untuk literasinya saya nanti kasih karena saya dengar tapi gak saya catat berbeda dengan saya tidak tahu jadi jangan di framing seakan-akan saya tidak tahu ini cara-cara framing oke terus masalah hajar aswar ini sama dengan bang rubi tahu tangan kita bisa bersaksi saat kita melakukan kejahatan jadi batu pun sama sebenarnya contoh orang bisa menemukan polisi bisa menemukan saat lay rubi dituduh sebagai pembunuh kenapa lay rubi yang jadi tersangka dari kasus pembunuhan ini tangan lay rubi berbicara lewat apa sidik jarinya menempel sidik jarinya menempel di rumah korban apakah tangan lay rubi yang berbicara tangan lay rubi bisa disini kalau kamu mau analogikan seperti itu yaitu tangan kamu memberitahukan inilah pembunuhan lay rubi karena ada sidik jarinya disana terus kalau bicara hajar aswar itu tertulis dengan jelas kami harus mengimani hal tersebut sama seperti lay rubi bilang kamu bilang kamu harus mengimani alkitab sama kami harus mengimani al-Quran kasih ayatnya Julius tolong kasih ayatnya biar aku tahu aku kan melihat juga ini al-Qurannya coba kasih ayatnya mengenai hajar aswar itu tunggu ya saya buka dulu catatan saya karena saya bukan mendebat seperti bang ini terlalu banyak literaturnya oke jadi sambil saya cari dan saya katakan ya masalah hajar aswar jelas warnanya dulu putih dikatakan dan yang dikatakan bahwa kalau hajar aswar menjadi hitam ya karena dosa-dosa manusia yang mencium dia mencium batu tersebut ya tapi ini saya mau tegaskan lagi hajar aswar itu bukanlah satu-satunya yang menghapus dosa yang menghapus dosa kita adalah pahala-pahala yang kita lakukan jadi ini tuduhan-tuduhan yang sering dilakukan oleh teman-teman Kristen gitu kan bahkan orang-orang yang haji sekalipun gak semua itu mencium batu hajar aswar jadi kalau dibilang benar-benar hajar aswar itu bisa menghapus dosa orang pasti akan motot kesana untuk mencium itu bahkan bunuh-bunuhan pun jadi ya kalau yang benar-benar apa ya menghapus dosa seperti yang kalian tuduhkan orang naik haji pun belum tentu mencium itu itu boleh dicek dari 10 orang naik haji cuman berapa orang lah yang kesana mencium batu hajar aswar jadi banyak seperti contoh dari Imam Al-Ghazari ya dari Imam Al-Ghazari dan Al-Farmiji juga mengatakan ya dibangkitkan lah waktu hari kiamat itu dan batu hajar aswar itu akan menjadi salah satu saksi juga ya itu juga ada terus lebih banyak sebenarnya data-data tersebut dari habis dibandingkan Al-Farmiji terus kita akui kalau masalah hajar aswar ya terus kenapa orang mencium batu hajar aswar itu memang umat muslim percaya gitu kan bahwa kita mengikuti apa yang dilakukan baginda Rasulullah baginda Rasulullah pernah menciumnya ya sebanyak 3 kali dan sujud ya jadi ini ditiru oleh umat-umat muslim di seluruh dunia begitu juga dengan Umar saat itu Umar saat anak haji dia pernah berkata kalau bukan karena Rasulullah ini batu ini gak ada harganya kalau bukan karena Rasulullah umat Kristen kehabisan data untuk menjatuhkan kebenaran Islam klaim mereka hanya di situ-situ saja kalau tidak batu hajar aswar pasti mereka akan menghujat-hujat poligami kenapa sih banyak umat Islam yang mengusat atau mencium batu hajar aswar bukan karena batu hajar aswar bisa menghapus dosa jika Rudi Yohanes meminta ayatnya inilah ayatnya dimana orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya maka akan dijaminkan surga dan inilah kesalahan fatal dari Rudi Yohanes yang ingin menista Nabi Muhammad SAW ternyata malah menista Nabi Israel dan kitabnya sendiri Alkitab menjelaskan jikalau ada orang mengatakan bertemu dengan malaikat di gua-gua gelap itu adalah malaikat-malaikat pendosa berarti mereka dia itu bukan malaikat tetapi iblis 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 itu baru iblis benar-benar iblis dan pengajarannya adalah dijelaskan di ayat 1 dan sampai ayat 3 hanya hawa naksu hanya hawa naksu ya mencari keuntungan cerita-cerita isapan jempol meraka yang tidak bisa dibuktikan apapun itu menurut pandangan Alkitab bukan saya yang bilang artinya Tuhan mereka yang berfirman kepada Nabi Elia di dalam gua adalah iblis 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 dan pengajarannya adalah hanya hawa naksu sekali lagi ini bukan kami yang berkata tetapi justru Rudy Yohanes berdasarkan kitabnya sendiri itulah sebabnya kenapa umat Kristen itu tersesat karena kebenaran dan kesesatan itu menjadi satu dalam kitab mereka lalu mereka tambahkan lagi dengan asumsi-asumsi kekufuran mereka sehingga susah mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Alkitab menjelaskan jikalau ada orang mengatakan bertemu dengan malaikat di gua-gua gelap itu adalah malaikat-malaikat pendosa berarti mereka dia itu bukan malaikat tetapi iblis 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 dan pengajarannya adalah hanya hawa naksu Allahumma inni as'aluka bi'anni as'hadu annaka anta Allah la ilaha illa entah entah anta l-ahad s-samad lam yadid walam yulad walam yakun lahu kufuwa an-ahad selamat menikmati Terima kasih.